hai 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 guys jadi momi sekarang lagi nomenin Deddy sama Deddy Asta lagi ke dealernya Honda biasa kegiatan rutin ya lagi ganti apa ganti oli sama servis mobil itu karena rencananya kita bakal pergi liburan Insya Allah semoga ini jadi ya karena setelah sekian lama selalu batal ya dad ya jadi sebelum berangkat kita pastiin dulu semuanya aman kendaraannya aman dan apa ya persiapannya lumayan banyak karena sekarang udah ada BGS BGS sampai ke bawah dulu gitu karena servisnya lumayan lama karena bukan hanya ganti oli aja ini di salah satu showroom Honda yang ada di Petra Embang nah jadi untung ya kalau servis servis mobil di apa namanya di Honda itu nyaman jadi kalau bawa baby kayak baby SK itu nyaman karena dia ada kayak servisnya gitu seperti disediain makan siang snack kayak gitu jadi walaupun lama enggak terasa lama ya terus uang timbunya juga dingin Alhamdulillah karena nasi awalnya jadi terbalik banget ya sama biaya yang kita keluarkan dengan servis mereka gitu tempatnya juga nyaman dan pasti jadi cocok banget buat ngajak baby ini yang ini momi disubuhin sama apa namanya ini model gandum sama snack sebenarnya ada pilihan makanan gitu ada bubur kayak gitu ada kopi teh tapi momi ambil yang seperti biasa kalau ketemu model atau Taiwan atau PMP pasti ngambilnya itu ya karena memang khas gitu dan momi sama dadi juga udah nyiapin makan siang takutnya kelamaan nanti nggak bisa keluar dari sini kan kita nggak makan ngubung dari pagi jadi kita udah beli itu belum dimakan gitu estimasi penggunaan biasanya itu 2-3 jam gitu jadi ini first banget baby SK ikut ikut servis mobil nah jadi nanti hari ini mau midakalan ngajak kalian ke beberapa tempat insya Allah ya untuk persiapan liburan jadi kalian wajib kong-kongin terus kegiatan jadi kita masih susah memburu dan udah makan modelnya makan nasi karena dia ada 3-2 ya udah kembur nggak lagi makan kaca makan cengilan terus tapi mungkin belum selesai jadi saya emang estimasi penggunaan jangan lumayan lama dan emang banyak banget jadi kalau penjalanan jauh kita wajib kan cek dulu kendaraan itu kan jadi wajib sih kalau kalau menurut momi cek modul itu jadi rencananya momi sama dadi mau ngeliduran mau ngajak baby-an keliburan mau momi juga lagi lidur belum tahu mau kemana nanti lihat nanti aja nanti kita selalu berubah-ubah melihat kondisi itu kayak kondisi bbsk nya kayak kemarin kan kita udah siap nih mau berangkat tiba-tiba bbsk nya bikin lagi rada kurang enak badan jadi kita kontel dan ini bismillah insya Allah kita mau berangkat lagi besok jadi kita mau persiapin bulu hari ini mau beli penjualan makanya mau semestis mobil emm apa namanya tracking jadi ini pasti agak ribet ya dan kita jangan kerja jadi emm holiday 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 ini kita bikinnya bawa mobil sendiri aja karena lebih biasa kan masih bayi ya jadi emm kayaknya belum bisa kalau mau naik pesawat dan jadi kita pengen naik mobil dan kalau naik mobil juga kita bisa santai mau stop dimanapun bisa ya kalau mobil sendiri dan bawaan ya barang juga kan bisa banyak sepuluh nanti juga kalau misalnya di waktu enggak ada yang digunuh juga udah over bagasi kayak nek pesawat kan jadi kita bisa santai juga bawa barang, bawa stroller, bawa koper, kayak gimana kita liburannya sampai-sampai LDC sebenarnya juga yang vacation beneran enggak pokoknya dimana nanti kayak fotonya aja di kota mana nanti sepuluhnya kalau rencana sih udah banyak ya adek belak cuman gue gak tau nyampe nya yang mana ya nanti kita lihat-sampai jadi kalian mau ditongkongin persiapan bulu hari di asma family ke apa aja yang siapin ke bagaimana keriwanya pokoknya seru banyak segera menghidur ya jadi kalian mau ditongkong dan ingin nanti selalu selalu menuju jadi kalian temen dulu ya kita service lagi di asma please udah siang dah jadi dia sudah enggak letahkanan mami ngomong baby es kenyang lagi bobo jadi mami makan yang dulu jadi sekarang bener gak sih ayam geperit itu lagi firel ya? soalnya di kawasan daerah yang mami itu dua-dualan pada dua-dualan ayam geperit itu semua agarnya muka banget 10 tinggi tapi emak sambelnya dada disimpul kayak gini, ganasi, ayam, sambel sama ada lalapannya lalapannya cuman gak mami makan ya, lalapannya kayak gini cuman mami gak suka dan sambelnya ini enak banget loh guys simple, sambel geprek tapi agak beda agak gurih-gurih rasanya gitu tapi kalo dia rasa bukan deh pake yang penyedap yang gak boleh itu kayaknya dia pake yang malah yang lebih enak, mungkin kaldu ya soalnya terasa kan kalo dia pake penyedap rasa yang gak boleh itu nah ayamnya juga lumayan gede guys, terus crispynya enak banget kriuk-kriuk gitu jadi emang bener-bener simple, ini recommended banget kalo buat bawa-bawa kayak gini kan simple makannya kan bisa dimana aja nih nah ini recommended banget, jadi mami sama jadi lagi doyan makan ini kalo di jalan gitu gak sempet makan di rumah ya jadi ini sambel kan 10 ribu nih harganya jadi enak sempetnya banget buat buat harganya akan beberapa enak sambelnya banyak, kok si nasinya gak lagi kaget lho nah si nasinya banyak kan jadi payah lagi tuh gak tau kalo di tempat kan tapi begitu enak kok payah lagi sih ya kayak musiman gitu tapi apa namanya nama jualannya beda-beda sih nama misalnya ayam geprek akali kalo ini ayam geprek apa deh ayam geprek sinting kayak gitu ada ayam geprek kor ada ayam geprek bismillah ada ayam geprek semangat beda-beda sih gak bisa main jual tapi pas coba yang ini enak banget sambelnya beda kayak bahasa kayak bahasa di bumbunya tuh sambelnya ya kan kita beli ayam geprek selain ayamnya kan otomatis yang utama sambelnya enak doang jadi ini ngebanti banget ya kalo selalu lagi ngebanti ngebanti kalo sekarang buja ribut kalo misalnya mau pake pantun udah ada baby asuka ini enak udah ngebanti banget mau masak lagi guys soalnya ini udah begadang udah udah disi bagi baby asuka jadi agak agak ribut kalo mau masak lagi jadi dia kayak gini agak gitu kan meras udah aku tau ini apa aja mah? hmm? lagu? iya lagu udah mau lanjut makan dulu ya biasa aja udah bangun pemirsa hei hei kenapa gitu? kami lagi suka gendong gitu hei hei biasa nih lucuin hei 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 liatin momi liatin momi nah liatin momi halo 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 itu liatin kemana sih eh matanya liatin kemana sih liatin kemana sih liatin kemana sih matanya hei jadi guys ini kan masih noisy tidak berapa kakak udah hampir 2 jam lah ya belum nyampe sih jadi jadi udah bangun dari bobo kata udah lama juga ya bobo akhirnya dia bangun guys siap-siap ribu ya hantum mama papa udah makan tadi ya cip 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 hehehe apa nak? apa nak? baby asuka mau liburan? mau liburan ya? mobilnya diservis dulu ya oh kenapa itu? kenapa itu? kenapa itu? kenapa itu? kenapa itu? hei kenapa itu? hehehe 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 eh kenapa itu nempel kayak gitu? hehehe bosen deh oke oke mau bobo lagi mau mici ya? mau mici? enak ya? ada ya mau mici? oh oh mamici ha? ada kamera ya? iya ada kamera anak mamai saya hai dulu saya hai dulu itu bawa kipas gitu mamai saya hai dulu bawa kipas saya hai dulu bawa kipas kita malem ha ha hehehe 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 kayaknya kayaknya gak mau gak mau kenapa? kenapa? baru-baru tidur tidur biasa-biasa enak ya? enak ya? enak ya? enak momi ya? enak momi mau mici ya? kok panas mah? iya agak panas di situ yang dingin enak atau di dikis itu bentar? itu tapi kalau mau duduk di situ kita terlaluin terlalu deket kipas enak ya? enak ya? jadi pedalan lagi ke sana bentar susah ya mau gak apa-apa oh ya panas deh enak 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 baby aska mau ke depan itu ke depan asli panas enak 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 lucu ya ngajak bayi jadi baby aska emang diajak kemana-mana guys kalau kalian nanya kok gak ditinggal aja deh rumah mau ditinggal sama siapa ya karena kita emang lurusnya berdua jadi ini aja gimana nanti cara ngaturnya kalau mumi udah masuk kerja juga semoga aja nanti ada jalannya ya karena kalau mikirnya dari sekarang itu pusingnya udah duluan karena kalau di rumah aja itu dari ibu apalagi di kantor di tempat kerja ya jadi semoga aja ada jalannya masih nunggu guys lumayan lama ya semoga aja baby askanya butuh sampai nanti selesai servicenya hi guys jadi emm kita lanjut lagi buat persiapan liburan jadi ini emm merupakan liburan emm kedua lah ya kayaknya buat baby aska jadi emm mumi mau lanjut packing emm kebenaran besok berangkatnya pagi insyaallah jadi malam ini mau packing baju dulu buat baby aska sebenarnya sebagian udah cuman ini tinggal finishingnya aja sama ngerapiin yang mana yang belum-belum gitu sebenarnya paginya nggak terlalu lama sih cuman ya namanya bawa baby ya jadi kita harus persiapan gitu jadi mumi selalu siapin kayak selimut kayak apa gendongan walaupun gendongan terkadang masih belum dipakai ya cuman kita usahain karena mumi baru beli yang yang apa namanya emsave jadi gendongan yang yang model sekarang gitu semoga nanti bisa dipakai yang kayak gini tutorialnya ada di youtube ya pakenya yang silang kayak gini katanya ini yang paling aman soalnya baby aska itu udah beli yang geos udah beli yang ring sling tapi karena badannya berat jadi masih nggak kepake juga dan kita coba yang ketiga ini yang apa namanya yang msave semoga itu pas nah kalau kayak selimut itu penting banget apalagi di perjalanan kan karena kita nggak naik pesawat perginya kita naik mobil supaya lebih nyantai aja gitu di jalan sebenernya sebenernya nggak apa ya ya liburan-liburan tipis aja sih karena kebeneran mami juga lagi ada kerjaan jadi harus berangkat lagi gitu nah ini buat yang apa buat yang tempat selimut-selimutnya jadi mami pisah-pisahin gitu guys tempat baju tempat selimut nah ini bagian selimut nanti mami shoot lagi yang bagian baju baby aska oke jadi ini bagian perbajuan guys belum selesai juga karena masih mau dipilih-pilih mana yang mau dibawa mana yang enggak ini sebenernya masih dari tumpukan gitu jadi ini nanti aja dipending dulu karena mami mau mikir dulu mau dibawa di mana yang mana gitu mau di setrika dulu ini baju mami sama daddy kalau baby aska sih udah Alhamdulillah nah ini yang paling penting guys kalau perjalanan apalagi nggak pakai pesawat itu paling penting banget yang namanya tisu minum cemilan-cemilan seperti ini dan kenapa ya kalau misalnya berangkat itu itu yang paling penting kalau mami adalah mie instan seperti ini karena entah kenapa ya kalau kalau di di luar kota atau di hotel gitu ini yang paling-paling jadi penolong banget kalau menurut mami apalagi ini kalau malam hari gitu nah ini wajib mami 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 pasti dibawanya nggak mungkin kan kita bawa semuanya jadi buat stok gitu kita selalu sediain karena kan beda ya kalau di kota orang sama di kota sendiri gitu walaupun walaupun apa ya walaupun misalnya kita udah sering tuh kesitu cuman ini cemilan juga yang nggak bisa mami tinggalin kalau berangkat tentang goreng nah ini cita tuh ini ada rasa baru ya ada rasa mie goreng mami baru mau nyobain nggak tau enak apa nggak apa serasa mie goreng beneran ini kalau ini buat daddy karena daddy kan nyetir jadi butuh banget kopi-kopi kayak gini nah ini mami bawa juga kopi kenangan katanya enak ya ini juga susu buat nambah energi susu beruang gitu bawa dua itu biasanya sebelum berangkat mami mami apa suruh daddy minum gitu biar nggak ngantuk nah kalau ini ini lagi lagi apa lagi pengen gitu nyobain nanti next mami bakalan ada apa ya haul kayak jajanan korea yang ada di indomaret gitu guys jadi mami mau ini ini memang nggak ngezoom nanti kalau dari ini hmm ya pokoknya ini yang minuman pisang gitu guys nanti mami bakal buat eh buat apa namanya buat nggak tau dia harus dari jauh gitu ya nah pokoknya gitu lah ya ini nanti bakal mami buat kayak daily vlog indomaret gitu lah pokoknya ya atau grocery shopping at indomaret gitu pokoknya soalnya mami tuh gemoy ini ada beberapa makanan jajanan korea gitu di indomaret yang lumayan lengkap yang 24 jam gitu nah ini cendelan juga kayak roti-rotian ini dimasukin jadi satu ini yang ini bisa buat di mobil bisa buat langsung dibawa nanti ke hotel gitu jadi ini sudah satu ruang kayak gitu guys jadi kalau yang misalnya sudah satu tempat kayak gini kan enak kita nariknya gitu kalau dari mobil nah yang ini mami pisahin buat stok buat stok kayak tisu-tisu kayak mie kayak bisa juga sih buat pulang misalnya yang ini abis kan yang ini bisa dijadikan buat cemilan jadi kita nggak perlu beli-beli lagi gitu supaya apa nggak motong waktu perjalanan juga nah kalau di kota orang terkadang beda selera gitu guys nah jadi gitu ini bagian permakanannya bagian jajan-jajan jadi nanti tinggal beli kayak mami udah beli juga pempek mami bawa pempek karena biasanya kalau keluar kota itu selalu rindu sama pempeknya kota Palembang jadi mau beli jadi nanti kalau biasanya di perjalanan itu tinggal beli kayak makan siang gitu entah itu nasi nasi bungkus biasanya ya entah itu apa ya roti yang emang harus belinya fresh gitu jadi gitu nah nanti tinggal apa persiapan buat baju baby aska oke nah kalau ini satu bundel ini ini pokoknya keperluan baby aska kalau baby aska itu biasanya bawa dua tas dua tas itu yang ini buat stay di hotel sama di mobil yang satunya itu bawa tas renselnya si baby aska yang biasanya dibawa oleh daddy gitu nah jadi udah terdiri dari sabun mandinya apa namanya kayak maaf ya nge-floknya sambil ngomong baby askanya di samping gitu nah bawa kayak apa ya fresh carenya baby gitu buat kembung apa nah baby aska ikut ngomong gak apa-apa ya guys nah ini perbajuan baby aska gitu ini baju-baju tidurnya di sini baju-baju kaosnya gitu ini momi liatin sekali lewat aja ya karena udah momi susun nah baby askanya itu harus banyak kayak baju gitu guys karena babynya kan enjut jadi gampang keringetan jadi buat baju-baju yang tipis-tipis ini agak banyak momi bawa nah ini di bagian bawah itu baju-baju pergi gitu yang udah momi OOTD in jadi nanti tinggal ini aja kalau di bagian atas itu lebih ke baju-baju kaos main biasa karena kalau dalam mobil kan baby aska itu sering banget ganti baju nanti tinggal tarik gitu jangan jadi mudah nah ini pempes-pempesnya ini kaos-kaos kaki sarun tangan ini hair lotionnya ini minyak telurnya ini apa namanya parfumnya baby aska gitu nah ini buat apa namanya buah pupnya baby aska sama sisirnya gitu-gitu nah yang ini udah udah clear momi susun alhamdulillah tadi udah momi meguyurin gitu tinggal nanti yang di tas nah yang di tas itu untuk sementara itu wadah perbotolan karena kalau di kalau kita traveling baby askanya gak nen langsung karena kita pakai botol karena kan ribet gitu guys jadi biasanya momi siapin si asipnya gitu nah terus kalau dibuat di tas rancel itu biasanya momi siapin juga kayak perlengkapan nge-vlog jadi bundle gitu apa bundling gitu guys gabung sama perlengkapan baby aska kalau dia misalnya emm apa namanya pup misalnya jadi kita bawa juga selain di sini bawa pempersnya di tas juga gitu jadi dua ternyata ribet gitu guys tapi ya gini lah ya kita nambah anggota gitu nah ini udah selesai jadi tinggal yang di tas sama yang koper tadi yang bagi momi sama daddy abis itu selesai deh tinggal berangkat insya Allah bismillah ya nah gitu guys jadi ceritanya nah jadi ini guys yang terakhir itu bagian baju daddy sama momi jadi udah momi pilihin tadi yang mana dan rencananya karena momi udah capek dan ini udah lumayan malem baby askanya mau bobo jadi apa namanya momi rencananya mau mau apa namanya mau nyetrikanya di hotel aja itu kebiasaan ya kalau udah mepet nah ini baju-baju daddy udah momi siapin gitu jadi nanti tinggal apa namanya tinggal OOTD aja dan kalau momi rada sedikit memang bawa bajunya karena rencana momi emm apa ya momi mau belinya disana aja kebeneran pas mau berangkat semua baju yang udah disiapin itu kebeneran kemarin kan habis lebaran sama berangkat juga nih jadi banyak yang masih di laundry jadi momi bawanya celana-celana aja nanti bajunya beli aja disana yang sesuai kebutuhan ya gak juga beli-beli semua sih hehehe pokoknya sesuai yang misalnya mau momi pake aja gitu jadi momi cuman bawa celananya doang gitu habis itu selesai deh tinggal niapin buat emm buat apa namanya buat persiapan malam ini bobo jadi besok pagi udah fit gitu kalau kalian gimana guys kalau mau berangkat ribet gak sih hehehe sebenernya gak ribet ya karena kita ngejalaninnya asik-asik aja gitu nah jadi kita itu kalau mau liburan jangan dijadikan juga beban kita packing-packing memang kalau dipikirin gak kelar-kelar ya padahal misalnya paginya gak terlalu lama tapi kita mikirinnya itu mumat padahal kalau kita jalanin gak juga sih guys sebenernya tinggal kita siap-siapin aja yang penting koordinasinya kalau momi yang pasti kalau udah punya anak kalau sebelum punya anak yang pasti dulu punya suami dulu ya baru punya kita tapi sekarang kalau udah punya anak yang pasti punya anak dulu punya suami baru punya kita kitanya yang terakhir gitu gitu nah ini kayaknya momi bawa segitu aja karena momi disana juga ada yang mau dibeli guys jadi ada yang mau dikerjain juga ya jadi nanti vlognya itu insyaallah kan kemarin kepotong ya vlog jalan-jalannya BBS kan yang ngeliatin dari jalan nah jadi insyaallah nanti kita kalau sempet kalau kerjaannya udah beres nanti kita lanjut vlog jalan-jalan kalau kemarin itu emang sebenernya pengen banget vlog jalan-jalan semua cuman karena emang kita pertama kali pergi itu jadi rempong banget ya belum bisa menyesuaikan keadaan jadi vlognya kepotong insyaallah kalau sekarang kalau kerjaan udah selesai kita usahain bakal ngevlog gitu jadi kita bisa berbagi inspirasi misalnya momi nih beli makanan favorit momi yang biasanya aduh-duh-duh maaf ya guys jadi nya lagi sambil beres-beres juga jadi ada suara mohon maaf nah jadi gitu guys nanti kalau ada waktu pokoknya momi bakal buat vlog jalan-jalannya setelah kerjaannya beres oke mungkin itu aja guys mohon maaf ya ngevlognya cuman tangan sama bagian benda-benda yang momi pegang aja karena momi karena suasana di rumah jadi momi juga lagi santai gitu cukup sekian vlog persiapan liburan plus ada kerjaan kali ya liburan plus ada kerjaan momi ya yang ada kerjaan kalau bbsk liburan ya dari aska family official semoga kalian suka nanti pantengin terus video vlog liburan selanjutnya semoga nanti akan ada video-video yang bakal menghibur kalian semoga nanti kalian suka dengan videonya terimakasih sudah menonton support terus channelnya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye